Intro Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada Kita akan memulai ibadah kategori alministri kita bersama Biarlah kita percaya hadirat Allah akan kita rasakan Dan kita mau percaya Tuhan ada bersama dengan setiap kita Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Tidak pernah kami ragukan kasih setiapmu dalam kehidupan setiap kami Terima kasih Tuhan Tidak pernah ku ragukan kasih setiapmu ya Tuhan Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan Meski langit tampak surat Meski langit tampak surat Tuhan gelap pun menghadap Hadapi badai lewati gelombang Tak pernah kau tinggalkan diriku Walau sepuluh ribu doba di sisiku Kau tetaplah ala berolongku Walau sepuluh ribu doba di kadanku Takkan ku goyang sebab Yesus sertaku Kita mau pujikan pujian dari segera hati kita Tidak pernah ku ragukan Tidak pernah ku ragukan Kasih setiapmu Kasih setiapmu ya Tuhan Setiap waktu dalam hidupku Tak pernah kau tinggalkan Meski langit tampak surat Awan gelap pun menghadap Hadapi badai lewati gelombang Tak pernah kau tinggalkan diriku Walau sepuluh ribu doba di sisiku Kau tetaplah ala berolongku 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 Walau sepuluh ribu doba di sisiku Kau tetaplah ala berolongku Kau tetaplah ala berolongku Walau sepuluh ribu doba di kananku Kau tetaplah ala berolongku Kau tetaplah ala berolongku Walau sepuluh ribu doba di sisiku Kau tetaplah ala berolongku Kau tetaplah ala berolongku Walau sepuluh ribu doba di kananku Kau tetaplah ala berolongku Kau tetaplah ala berolongku Walau sepuluh ribu doba di kananku Takkan ku goya Takkan ku goya Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan Engkau lah kekuatan kami, engkau lah pengharapan kami Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Haleluya, haleluya Kaulah Allah yang beserta kami, terima kasih Tuhan Haleluya, terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan Walau seharibu roba di sisiku Kau tetaplah ala penolongku Walau sepuluh ribu roba di kananku Takkan ku goyang, sebab isu sertaku Walau seharibu roba di sisiku Kau tetaplah ala penolongku Walau sepuluh ribu roba di kananku Takkan ku goyang, sebab isu sertaku Takkan ku goyang, sebab isu sertaku Takkan ku goyang, sebab isu sertaku Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus Saya percaya kita semua sudah dipenuhi dengan sukacita ilahi Dan damai selasurgawi Dan hati kita sudah siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kalau kami masih diberi kesempatan Untuk boleh memuji dan memuliakan namamu Tuhan Kami yakin dan percaya Tuhan Bahwa kami harus meninggikan engkau Sebab engkau adalah raja di atas segala raja Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan Engkau adalah Allah di atas segala Allah Bahkan tabib di atas segala tabib Tuhan Engkau layak menerima segala kuasa, kekayaan Kekuatan, hikmat, hormat, puji-pujian dan ucapan syukur Terpujilah namamu Tuhan Kami percaya juga persembuhan kami Menjadi persembuhan yang harum Di hadapan hadiratmu Terpujilah namamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Shalom Bapak Ibu surah sekalian Dalam ibadah PA ini Pemahaman Alkitab Saya akan mengupas Satu topik Satu judul Kebenaran firman Tuhan Yaitu bagaimana menjadi penuai yang berhasil Sekali lagi Topik yang akan saya bahas Dan judul firman Tuhan yang saya bahas adalah Bagaimana menjadi penuai Yang berhasil Kenapa kita harus menjadi penuai Karena itu perintah Tuhan jawabannya Sangat sederhana sodara Karena Tuhan memandang bahwa dunia ini adalah ladang tuayan sodara Coba kita akan membaca dalam Injil Matius fasal 9 Ayat yang ketiga puluh tujuh dan tiga puluh delapan Dengan sangat jelas Disitu dikatakan oleh Tuhan Yesus Maka katanya kepada murid-muridnya Tuayan memang banyak Tetapi pekerja sedikit Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu Nah sodara perhatikan baik-baik disini Ada sesuatu yang ditekankan oleh Tuhan Yesus disini Tuayan memang banyak Tetapi pekerja itu sedikit Apa yang dimaksud dengan tuayan? Tuayan ini merupakan suatu perlambang sodara Yaitu mereka yang belum pernah mendengar Injil Itu tuayan Mereka yang belum pernah mendengar Injil Sedangkan pekerja ini adalah Semua orang yang menjadi murid Yesus Yang memberitakan Injil Itu pekerja Jadi banyak orang-orang yang belum mendengar Injil di dunia ini Itu tuayan yang banyak kata Tuhan Tapi pekerja atau murid-murid yang mengaku sebagai murid Yesus Yang memberitakan Injil itu sedikit sodara Tidak sebanding dengan tuayan yang banyak ini Nah ini suatu peringatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus Bahwa memang tuayan itu banyak Tetapi pekerjanya yang sedikit Nah sodara Saya ingin memberikan kepada sodara suatu pengajaran Bagaimana kita bisa menjadi penuai yang berhasil Nah kita akan membaca dalam kitab Nabi Yesaya Pasal yang kelima Ayat 1 sampai 7 Kita loncat langsung ayat 10 Kitab Nabi Yesaya pasal 5 ayat yang pertama Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur Ayat 2 Ia mencangkulnya Dan membuang batu-batunya Dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan Ia menerikan sebuah menara jaga Di tengah-tengahnya Dan menggali lobang Tempat memeras anggur Lalu dinantinya Supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik Tetapi yang dihasilkannya Ialah buah anggur yang asam Ayat 3 Maka sekarang hai penduduk Yerusalem Dan orang Yehuda Adililah antara aku dan kebun anggurku itu Patah lagi Yang harus diperbuat Untuk kebun anggurku itu Yang belum ku perbuat kepadanya Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik Mengapa yang dihasilkannya Hanya buah anggur yang asam Ayat yang kelima Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu Apa yang hendak ku lakukan kepada kebun anggurku itu Aku akan menebang pagar durinya Sehingga kebun itu dimakan habis Dan melanda temboknya Sehingga kebun itu diinja-inja Ayat 6 Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak Tidak dirantingi Dan tidak disiangi Sehingga tumbuh putri malu dan rumput Aku akan memerintahkan awan-awan Supaya jangan diturunkannya Hujan keatasnya Ayat 7 Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam Ialah kaum Israel dan orang Yehuda Ialah tanam-tanaman kegemarannya Di nantinya keadilan Tetapi hanya ada kelaliman Di nantinya kebenaran Tetapi hanya ada keonaran Ayat 10 Sebab kebun anggur yang luasnya Sepuluh hari membajak Akan menghasilkan hanya satu bat agur Dan satu homer benih Akan menghasilkan hanya satu eva gandum Nah Bapak-Ibu soal sekalian Ayat dalam Yesaya pasal 5 Ayat 1-7 dan ayat 10 Mengajarkan kepada kita Bagaimana menjadi seorang penuai Yang berhasil Nah saya akan jelaskan Mengenai metafora Perlambang yang diberikan oleh Nabi Yesaya Dalam bacaan Alkitab kita Nabi Yesaya Menurut ayat yang pertama ini Menyebut Tuhan sebagai Kekasihku pemilik kebun anggur Istilah dalam Nabi Yesaya pasal yang kelima Ayat pertama ini Itu menyebut Tuhan sebagai Kekasihku yang memiliki kebun anggur Dikatakan aku tidak menyanyikan nyanyian Tentang kekasihku Tentang Tuhan Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya Nyanyian Tuhan tentang kebun anggurnya Kekasihku itu mempunyai kebun anggur Tuhan itu mempunyai kebun anggur Dilarang bukit yang subur Jadi itu adalah bagaimana Nabi Yesaya menyebut Tuhan Sebagai kekasihku Sang pemilik kebun anggur itu Nah apakah kebun anggur Dalam ayat yang ketujuh Itu dengan jelas dikatakan demikian Sebab kebun anggur Tuhan Semesta alam Ialah kaum Israel Perhatikan disini Kebun anggur itu merupakan metafora Atau perlambang Tentang kaum Israel Bangsa Yehuda Nah saudara perhatikan Kita sudah mengerti bagaimana Perlambang kiasan yang diberikan Dalam bacara kitab kita Yesaya fasal 5 Ayat 1 sampai 7 Dan ayat yang ke 10 Nah saudara sekalian Kita belajar Bagaimana bisa Menjadi penuai yang baik Yaitu kalau kita Melihat Apa yang tertulis di dalam Bacaan alkitab kita Yang pertama saudara Saya simpulkan saja yang pertama Untuk menjadi penuai yang berhasil Harus memiliki strategi tuayan yang tepat Sekali lagi Untuk menjadi penuai yang berhasil Harus memiliki strategi tuayan yang tepat Ada 4 hal yang perlu diperhatikan disini Yang pertama penuai itu harus punya visi ke depan Nah coba kita lihat dalam bacaan alkitab kita Apa visinya Dalam ayat yang kedua Di bagian tengah dikatakan disitu Lalu dinantinya Supaya kebun itu Menghasilkan buah anggur yang baik Kata dinantinya Itu berarti belum terjadi Masih ke depan Tapi ada satu harapan Ada satu tujuan ke depan Yaitu supaya kebun anggur itu Menghasilkan buah anggur yang baik Ini visi dari penuai Jadi sudah ada visi ke depan Yaitu ingin supaya kebun anggur itu Menghasilkan buah anggur yang baik Nah penuai sudah pendiki visi Nah hal yang kedua Tentang strategi tuayan ini Harus punya tempat yang baik Nah disini dikatakan ayat yang pertama Bahwa kebun anggur itu Tumbuh di lereng bukit yang subur Jadi kata subur disini Memungkinkan kebun anggur itu bisa tumbuh Dengan cepat Dengan lebat saudara Nah demikian juga dalam penuai Kita harus melihat daerah-daerah Yang adaptif Jadi adanya Yang bisa menerima Menerima injil Reseptif ya Ya reseptif Bisa menerima injil Sehingga mereka mempunyai kemungkinan Untuk diselamatkan saudara Jadi lereng Bukit yang subur Itu merupakan suatu gambaran tempat Dimana ada kemungkinan besar Bangsa-bangsa disana Sekalipun tidak mengenal injil Tapi mau menerima injil Ya Ada kesempatan besar di daerah itu Untuk menerima injil Jadi kita akan pusatkan saudara Supaya penggambaran injil itu bisa Berhasil Dan banyak tuayan bisa dituai Nah itu maksudnya Tempat itu juga perlu diperhatikan Selain visi Nah kemudian teknik Teknik juga perlu Metode itu juga perlu Metode penginjilan Ini digambarkan dalam ayat yang kedua Yesaya pasal lima Yesaya pasal lima yang kedua Dikatakan Ia mencengkulnya Nah yang pertama mencengkun Dan membuang batu-batunya Ini yang kedua Membuang batu-batu Dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan Menanami dengan pokok anggur pilihan Jadi bibitnya Itu harus pokok anggur pilihan Kemudian Yang keempat Yang keempat Menggali lobang tempat memeras anggur Jadi menggali lobang tempat memeras anggur Itu dilakukan Tekniknya seperti itu Mencengkul Membuang batu-batu Menanami dengan pokok anggur pilihan Menggali lobang tempat memeras anggur Nah kemudian Unsur yang keempat Selain tempat Visi Teknik Adalah keamanan Dari mana? Dari arti yang kedua Ia mendirikan sebuah menara jaga Di tengah-tengahnya Menara jaga itu tujuannya Mengawasi kebun anggur itu Demi keamanan Demikian juga di dalam Mengabarkan Injil Kita juga harus memperhatikan Keempat hal tersebut Yaitu visi Tempat Teknik Dan keamanan Apa visi saudara Yang mengabarkan Injil? Yang terutama adalah Untuk memenangkan jiwa Bagi Tuhan Tidak ada yang lain saudara Mempersembahkan Buah-buah jiwa Bagi Tuhan Yang kedua Tempat Perhatikan tempat-tempat Dimana Kemungkinan besar Orang itu masih Bisa menerima Injil Sebagian besar Bisa menerima Injil Kita harus perhatikan Tempat-tempat mana Yang paling prospek Untuk supaya Injil itu dapat Diterima oleh sebagian besar Dari bangsa itu Kemudian yang ketiga Teknik Metode penginjilan yang bagaimana Yang kita harus terapkan Karena ada berbagai macam Metode penginjilan Saudara ya Terutama penginjilan pribadi Itu harus diajarkan Ada metode EE Evangelism Explosion Ledakan penginjilan Itu ada langkah-langkah Diajarkan bagaimana Kita bisa memberitakan Injil Terhadap orang-orang Yang baru pertama kali dikenal Yang jelas Yang pertama itu Harus bangun Jembatan persahabatan Lebih dahulu Ya kita Ajak ngobrol Kita bangun Jembatan persahabatan Lalu disitu Mulai masuk Langkah-langkah yang lain Saya akan berbicara detail Tentang metode EE ini Sekalipun saya tahu Karena kita Lebih konsentrasi Untuk membahas Tentang bagaimana Menjadi seorang penua yang berhasil Pokoknya ada metode-metode penginjilan Yang harus kita pelajari Ya Supaya penginjilan kita bisa berhasil Dan tuayan bisa banyak Jadi itu Strategi tuayan Harus tepat Menyangkut tentang tempat Tentang visi Tentang tempat Tentang teknik Dan tentang keamanan Kemudian yang kedua Untuk menjadi penua yang berhasil Kita harus memperhatikan Kualitas tuayan yang terbaik Jadi kualitas tuayan yang terbaik Disini sudah sangat jelas Dari visinya dikatakan Buah anggur yang baik Bukan buah anggur yang asam Karena Tuhan Yesus Kecewa dengan bangsa Israel Karena mereka tidak menghasilkan Buah anggur yang baik Tetapi mereka menghasilkan Buah anggur yang asam Karena dosa-dosa mereka Yang mereka lakukan Jadi kualitas yang terbaik Yang harus kita hasilkan Di dalam penginjilan Yaitu buah anggur yang baik Jadi itu sebabnya Saudara Sangat penting sekali Untuk menjadi penua yang berhasil Memperhatikan kualitas jiwa-jiwa Yang berhasil dibenangkan Itu harus yang terbaik Yang bisa dipersembahkan Kepada Tuhan Terbaik dalam ukuran Tuhan Bukan ukuran manusia Saudara Nah saudara perhatikan Itu hal yang kedua Yang harus dilakukan Oleh kita Ya Kemudian Yang ketiga Untuk menjadi penua yang baik Juga harus memperhatikan Kuantitas Tuhan Itu harus sebanyak-banyaknya Jadi artinya Selamatkan jiwa-jiwa Sebanyak mungkin Yang dapat saudara lakukan Ya saudara bisa melihat Di ayat yang ke-10 Ayat yang ke-10 dengan jelas Mengatakan apa disini Coba kita perhatikan Sebab kebun anggur Yang luasnya Sepuluh hari membajak Akan menghasilkan Hanya satu bat anggur Dan satu homer benih Akan menghasilkan Hanya satu efagadum Nah perhatikan Kebun anggur Yang dibudidayakan itu Luasnya Sepuluh hari membajak Nah menurut Tapsiran Sepuluh hari membajak Itu sama dengan Luas tanah Yang dibajak Oleh sepasang lembu Dalam 10 hari Jadi kalau dihitung Diperkirakan Luas tanah Yang dibajak Oleh sepasang lembu Dalam 10 hari Itu kira-kira Menurut Para penapsir adalah Kurang lebih 40 ribu meter persegi Jadi luas tanah Yang mampu dibajak Sepasang lembu Dalam 10 hari Itu kurang lebih 40 ribu Meter Persegi Nah Luas kebun anggur Yang 40 meter persegi Cuma menghasilkan Satu bat anggur Satu bat itu Kurang lebih 36 liter Ini hal yang Tidak berimbang 40 ribu meter persegi Menghasilkan Cuma 36 liter Anggur Hasilnya tidak Maksimal Tidak sesuai harapan Tentu ini akan Sangat mengecewakan Oleh pemilik Kebun anggur Yaitu Tuhan Itu sebabnya Saudara Disini Tidak Apanya Tidak sesuai harapan Daripada Tuhan Hanya menghasilkan 36 liter Anggur Dari 40 ribu Meter persegi Luas lahan Bahkan dibandingkan Dengan Satu homer Benih Itu menghasilkan Satu eva gandum Ya Satu eva itu Sebetulnya Seper 10 homer Satu eva itu Seper 10 homer Ya Dan satu eva itu Kira-kira 36 liter Jadi Saudara perhatikan Ini cuma Pembandingan saja Tetapi yang jelas Disini Tidak Sepadan Luas lahan Yang begitu Besar Hanya Menghasilkan Anggur yang Sedikit Itu sebabnya Tuhan juga Menuntut Kuantitas Dari tuayan Jadi Selain Strategi Yang tepat Juga Kualitas tuayan Juga kuantitas Tuayan Nah seorang penuai Harus bisa memikirkan Tiga hal ini Baru bisa menjadi Penuai yang Berhasil Nah seorang perhatikan Baik-baik disini Sangat luar biasa Kalau kita tidak Melakukan Yang terbaik Maka Tuhan akan Menghukum kita Ya bagaimana Hukuman itu Diberlakukan oleh Tuhan Sangat jelas Dituliskan disini Kalau seandainya Kita tidak melakukan Kewajiban kita Dengan Sebenarnya Dengan sebaik-baiknya Dalam ayat yang kelima Sampai enam Hukuman itu Dikatakan disini Aku akan Menebang Pagar durinya Sehingga Kebun itu Dimakan habis Dan melanda Temboknya Sehingga kebun itu Diinjak-injak Aku akan Membuatnya Ditumbuhi Semak-semak Tidak dirantingi Dan tidak disiangi Sehingga Tunggu putri malu Dan rumput Aku akan Memerintahkan Awan-awan Supaya Jangan diturunkannya Hujan ke atasnya Jadi Kalau tidak bisa Menghasilkan buah Yang baik Saudara Maka Tuhan akan Bertindak Menghukum kita Kenapa Tuhan bertindak Menghukum kita Karena Tuhan sudah Berbuat segala-galanya Tuhan sudah Mempersiapkan Segala-galanya Tidak ada yang Tidak dibuat oleh Tuhan Semua Sudah dibuat oleh Tuhan Itu sangat jelas Di dalam ayat Yang ketiga Dan keempat Ayat ketiga Dikatakan Maka sekarang Hai penduduk Yerusalem Dan orang Yehuda Adililah Antara aku Dan kebun Anggurku Kata-kata Adililah Antara aku Dan kebun Anggurku Aku ini ada huruf besar Kebun Anggurku Aku ini huruf besar Berarti pemilik Kebun Anggur Yaitu Tuhan Tuhan Meminta Adililah Antara aku Dan kebun Anggurku Itu memberikan Suatu pengertian Bahwa Tuhan Sebagai pemilih Kebun Anggur Tidak melakukan Kesalahan Apapun Karena pengadilan Itu kan tujuannya Mencarikan kesalahan Apa Supaya Hukumannya itu Bisa sesuai Dengan kesalahannya Tuhan berani Mengatakan Adililah Antara aku Dan kebun Anggurku Artinya Tuhan mengatakan Secara tidak langsung Aku ini Tidak melakukan Kesalahan Apapun Jadi apa yang Kuperbuat Sudah benar Kemudian Diteruskan oleh Ayat yang keempat Apatah lagi Yang harus diperbuat Untuk Kebun Anggurku itu Yang belum Kuperbuat Kepadanya Yesus bertanya Secara Retorik Tidak perlu Jawaban Apatah Pakai kata Tah Bukan Kah Tapi Tah Apatah lagi Yang harus diperbuat Untuk kebun Anggurku itu Yang belum Kuperbuat Kepadanya Berarti Pengertiannya adalah Tuhan sudah Melakukan Segala-galanya Sudah Dipersiapkan Segala-galanya Tinggal kita Yang melaksanakan Apalagi yang Belum Kuperbuat Kuperbuat Kata Tuhan Jadi Tuhan Sudah berbuat Sudah Yang tinggal kita Yang melakukan Bagian kita Jangan lagi Mempertanyakan Tuhan Apa yang Kepu buat Jangan Karena Tuhan Sudah berbuat Segala-galanya Tidak ada yang Tidak Tuhan Buat Semuanya sudah Dibuat Dan Tuhan Tidak membuat Kesalahan apapun Dalam mempersiapkan Supaya orang-orang Bisa Menggarap Kebun Anggurnya Sehingga Kebun Anggurnya Bisa menghasilkan Buah yang baik Jadi seorang sekalian Kalau kita belajar Dari Yesaya Pasal 5 Ayat 1-7 Dan ayat yang ke-10 Ini Kita bisa mengerti Bagaimana Kita bisa menjadi Seorang penua yang baik Jadi penua yang baik Itu memperhatikan Tiga Unsur Yang pertama Strategi Tuayan Yang tepat Meliputi Tempat Teknik Keamanan Dan visi Jadi visinya harus tepat Tempatnya harus tepat Tekniknya harus tepat Keamanannya harus tepat Jadi empat hal ini Yang menggambarkan Strategi tuayan Yang tepat Hal yang kedua Yang harus diperhatikan adalah Kualitas tuayan Harus baik Buah anggur yang baik Yang dituntut oleh Tuhan sebagai pemilih anggur Jadi kualitas Perlu diperhatikan Kualitas jiwa-jiwa Itu berbicara tentang Pendewasaan rohani Jadi yang dihasilkan adalah Jiwa-jiwa yang Didewasakan Bukan sekedar Jiwa-jiwa yang bayi Bukan Ketika kita sudah Memenangkan orang Dan orang ini Harus dimuridkan Harus didewasakan Diajar Tidak berhenti Hanya Memenangkan saja Sudah selesai Tidak Karena Tuhan Memperhatikan kualitas Kualitas jiwa Jadi orang yang Dibenangkan itu Maka dia harus Dimuridkan Dan harus Didewasakan Itu sebabnya Perintah Tuhan Apalah Apa Dalam Injil Matius 28 Ayat 19-20 Pergilah Jadikanlah Semua orang itu Muridku Perhatikan Muridku Berarti ada pemuridan Jiwa yang baru bertepat Dimuridkan Dan juga Ada proses pengajaran Dan Ajarlah mereka Jadi ada Proses pengajarannya Sehingga ada Dewasa Rohani Itu kualitas jiwa Yang terbaik Kualitas tuhaian Terbaik Kemudian yang ketiga Kuantitas tuhaian Menangkan jiwa Sebanyak mungkin Ya karena Dalam Dalam 30.000 Meter Persegi Luas lahan Hanya menghasilkan 36 liter Anggur Tidak sesuai Saudara Tuhan ingin Supaya kita Bisa Memenangkan Sebanyak Mungkin Orang Ya saudara Itu maksudnya Saudara Rasul Paulus Juga mengatakan Begitu Dia ingin Supaya memenangkan Sebanyak mungkin Orang Bahkan Tuhan Yesus Khusus Memberikan hatinya Bahwa Kalau boleh Dia ingin Menyelamatkan Semua manusia Kalau boleh Tapi banyak Manusia yang menolak Kristus Untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya Nah kita sudah Belajar Bagaimana kita Menjadi seorang Penuai Yang berhasil Untuk Kali ini Dan kita akan Belajar dengan Tema-tema lain Dalam pertemuan Yang akan datang Amen Tuhan Terima kasih Hambamu Sudah menyampaikan Kebenaran firmanmu Bagaimana Menjadi seorang Penuai Yang berhasil Tuhan Kami tahu Tuhan Yesus Kristus Apa yang harus Kami lakukan Menurut pengajaran Firmanmu Sehingga dengan Demikian Tuhan Kami tidak Salah dalam Melangkah Tapi Bisa Menghasilkan Hasil yang Maksimal Dan hasil Yang optimal Yang bisa Memenuhi Harapan Tuhan Banyak jiwa-jiwa Boleh dimenangkan Tuhan Terpujilah Namamu Tuhan Dan sekarang Hambamu Berdoa berkat Bagi mereka Semuanya Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Memberkati Pekerjaan Dan usaha Saudara Tuhan Memberkati Pelayanan Saudara Tuhan Memberkati Saudara Dengan umur Yang panjang Tuhan Memberkati Saudara Dengan Kesehatan Ilahi Tuhan Memberkati Saudara Dengan Perlindungan Allah Tuhan Memberkati Saudara Dengan Penyertaan Allah Sampai Selama-lamanya Tuhan Memberkati Saudara Dengan Pemeliharaan Allah Yang Sempurna Tuhan Memberkati Saudara Dengan Masa Depan Yang Penuh Harapan Tuhan Memberkati Saudara Dengan Keberhasilan Dan Keberuntungan Tuhan Hamba Juga Berdoa Bagi Negara Kami Republik Indonesia Supaya Kami Boleh Mencapai Masyarakat Adina Makmur Material Dan Spiritual Para TNI Polri Tuhan Menjaga Stabilitas Nasional Dan Juga Pancasila UNI 45 NKRI Dan Bineka Tunggal Ika Dapat Ditegakkan Tuhan Sertai Bapak Presiden Kami Wakil Presiden Dan Mara Kabinet Supaya Memenuhi Kewajipannya Dan Takut Akan Tuhan Kita kasih Allah Putra Serta Persekutuan Allah Kudus Memberkati Dan Menyertai Kita Semuanya Melaik Sekarang Dan Sampai Selama-lamanya Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen